Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel kami Hari ini kita seneng banget karena kita mau cobain Makanan yang super-duper menarik banget Ini tuh pastry Lebih tepatnya croissant yang kita temuin Hidden jam banget ya, bener-bener tokonya kecil banget Ngumpet di daerah tebet Tapi ternyata ini tuh bener-bener segitu enaknya Dan tadi pas kita kesana aja Bener-bener kita tuh udah di borong terakhir Semuanya udah mau sold out Dan mereka tuh ternyata dari pagi tuh udah suka sold out gitu Nah jadi kita pengen coba ini Kayak apa sih rasanya croissant yang dari pagi tuh udah sold out Dan orang-orang tuh pada ngeburu banget di daerah tebet situ Supaya teman-teman semua juga bisa cobain Nah toko ini baru buka tuh jam 8.30 pagi Tapi jam 11 itu tadi kita kesana 11 kurang itu udah tinggal yang kita beli aja Udah sold out semuanya Baru ada lagi nanti sore Bahkan katanya yang punya Bisa pagi-pagi itu udah ada yang nitip dulu Mau ngambil jam berapa Jadi di booking dulu mana yang dia mau Nah kita penasaran banget Seberapa enak sih croissant yang cuma 2 jam 3 jam aja udah abis Dan juga harganya itu sangat-sangat fenomenal banget Nanti kita ceritain pokoknya harganya berapa Nama tokonya adalah Little House Baked Goods Bersambung 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 Terima kasih telah menonton! 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 tapi di croissant oke, ini yang garlicnya kita udah bagi 4 jadi kita makan 1 per 4 aja yuk, cobain yuk hmm, cari wanginya sih gila, wangi banget kayak garlic berat ya kayak garlic berat ya bener let's go ini kalau dicocok ke soup tomato base enak nih atau mushroom soup yang garlic mantap, tasty sih lebih tasty daripada yang tadi yang smoked beef yang smoked beef walaupun polos dalamnya tapi wangi-wangi garlic itu enak banget sih bener-bener oke next kita bakal cobain yang rasa keju ini namanya cheesy harganya Rp14.000 tadaaa mantap sih ini yang keju kayak martabak ya keju atasnya iya oke, jadi ini yang cheese tadi kita udah bagi 4 lagi ternyata di dalamnya ini kayak hmm, ada cheese creamnya tuh i'm a big fan of cheese so let's give it a shot ini kita savage banget makannya gitu gitu hmm hmm ini enak ya kejunya cheddar ya aku kira kejunya manis hmm ini lebih keasin sih ini lebih keasin rasanya hmm ini pake sambal enak nih semua yang asin ini bener-bener-bener bener-bener jadi lebih extra cake lagi oke, sekarang kita pindah ke yang manis ini aku tunggu-tunggu karena aku tuh croissant sukanya tuh manis sebenernya nah kita bakal coba yang Choco Maltin ini kayaknya coklat sama Ovo Maltin ya dari namanya ya harganya berapa bang? harganya Rp15.000 mantap gila ini dalamnya ini, ini gede banget terus gede loh ini gede terus kayak atasnya udah ada toppingnya banyak terus ini dalamnya katanya feelingsnya juga banyak ya i think you can open this ya kak kayak celengan wow jadi buka ini dalamnya kayak gini nih jadi mereka unik kalau salah tuh isinya tuh kayak dipotong gitu bukannya yang kayak udah ada di dalamnya gitu ya iya jadi kayak diolesin gitu atasnya ada apa sih sayang? ini kayak ada cacao cacao crunch ya? iya hmm hmm cacao crunch iya kan? beda pokoknya cacao crisp gitu enak cacao crunch ini mah beda beda ya? oke yuk langsung aja aku dengan sabar hmm 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 yang cacao martin sih enak banget sih cacao martin kan ada crispy-crispinya ya ini udah kerasuannya crispy dalamnya ada selainya selainya juga ada crispynya bener-bener top top cacao martinnya top mantep sih, mantep banget aku suka tapi kalo menurut aku pribadi karena aku sukanya tuh yang selainya tuh overload yang kayak sampe kayak cuy 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 itu bakal lebih enak lagi kalo lebih banyak lagi selainya jadi tuh pasti gigi tuh lebih nyes gitu next kita bakal cobain yang almond yang almond ini harganya juga sama 15 ribu ini luarnya tuh banyak almondnya tuh wih mantep sih ini cobain yuk yuk dalamnya tuh ada kayak almond spread yuk cobain yuk yuk ini sih favorit tuh selama ini bener-bener-bener tinggal ada hot cappuccino sama hot black di samping aku bener-bener enak-enak ini favorit aku, almond kalo yang manis mantap next kita bakal cobain paint out chocolate ini yang kayak dark chocolate oh my god i'm so excited for this one karena aku pencinta dark chocolate emang iya? ini dark chocolate tadi aku liat tulisannya isinya dark chocolate ini harganya 12 ribu oke, mantap mantap let's try wah ini mampus ini mampus gila gila dalamnya tuh dark chocolate tuh kayak keras gitu batang gitu ya batangan gitu oh my god ini sih bakal gila banget sih let's try ini i love this one coklatnya solid banget aku gak kena coklatnya ya kan? ini tebal juga coklat tebal banget cuma 12 ribu tapi dapet kualitas kayak gini sih menurut aku amazing banget ya coklatnya ternyata gak sedark yang aku bayangkan gak terlalu pahit tapi enak gak terlalu manis juga pas i love this one bener tapi somehow yang itu lipatan croissantnya lebih tebal ya rasanya beda yang lain lebih airy lebih tipis yang ini lebih tebal rasanya enak tapi kayak lebih moist jadinya oke last but not least kita cobain yang OG yaitu butter croissantnya butter croissantnya ini harganya 11 ribu gile nih ya ini aja kalo misalkan kita borong butter croissant temen-temen terus nanti mau kasih topping atau feeling apapun di rumah itu juga bisa loh iya jadi ini cuma 11 ribu nih butter croissant next time aku pengen cobain aku mau borong butter croissantnya terus sampe rumah tinggal dikasih spread sesuka hati mau serikaya lotus biscoff tela apapun itu deh yang kita suka tinggal di taro di dalemnya ya itu pasti enak banget karena ini teksturnya itu gak ada yang ngalahin dengan harga segini sih ini liat nih perbandingan sama tanganku ya coba Kak nih tangan gue emang gede banget croissantnya lebih kecil sedikit daripada tangan gue gila gede juga lumayan 11 ribu liat dong ini airy banget dong wangi loh Kak smell so fresh and premium yuk cobain yuk hmm 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 enak banget hmm ini makan di rumah potong pake lurpak atasnya gak dipanasin aja udah enak banget tapi percaya deh semua temen-temen disini ya kalo bisa dipanasin di oven tuh bakal enak itu bakal kali 10 hmm bakal jauh lebih enak bener-bener-bener karena tadi pas kita beli kita sempet cobain satu biji croissant disana yang udah di oven bener-bener itu bener-bener kita langsung kayak shock banget langsung gitu ya ah sebelumnya pengen shout out dulu ke Indy yang punya little house nih temen SMP aku mantep gede keren banget ini harus buka di beberapa tempat lagi sih please buka banyak cabang bener-bener overall kita seneng banget kalau kita nemu tempat beli pastry croissant yang harganya oke banget tapi kualitasnya enak banget dan bagus banget ini kita definitely bakal jadi loyal customer sih ya karena kita both really love croissant dan pastry-pastry seperti ini dan udah nemu yang enak ini tinggal di grab food bahkan kita bisa pesen juga jadi nanti kita bakal kasih kontaknya dibawah sini buat temen-temen yang pengen langsung pesen atau pengen grab food langsung aja cek kontaknya dibawah sini percaya deh it's so good ya jangan lupa dipanasi dulu di oven ya yoi oke so thank you so much for watching temen-temen semua boleh share video ini ke temen-temennya yang suka kerosong apalagi hidden gem nih hidden gem betul banget so that's it for today's video don't forget to like, comment, and subscribe see you di video-video selanjutnya bye goodbye bye bye bye